You remember when we were out last week? I met this girl. What about it? Well, she blocked me on Tinder. Baustah, seartis. Kambing lagi kesini, more image sama basket sombong, Mas Ude. Mau balas denem. Jadi hari ini targetnya apa? Targetnya... Menang. Menang. Ingat Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz menang, Pak Ustadz akan bawa pulang uang 10 juta dari rumah siat. Waduh, 10 juta. Gak usah dah, sedekahin aja lah. Kalah aja dulu lah kalau gitu. Kemarin saya melihat di Youtube, Pak Ustadz lawan Geli Furwan. Iya. Menang kalah? Menang. Menang harga diri! Dan menang gug kekalahan. Nanti saya akan coba untuk buk ajuin untuk basket sombong. Ah, boleh. Kalau Pak Ustadz berhasil ngolongin, kita akan hitung sebagai poin. Oke. Streetball rule-nya apply ya. Oke. Siap. Back to papa? Back to papa poin ya. Oke. Good to know. Oke. Oke. Bang. Jadi gini. Hari ini Ustadz Arliss minta kalau rulesnya diganti. Ganti jadi? Streetball. Terus gimana? Jadi kalau misalkan back to papa, itu poin. Oke. Tolongin. Eh? Itu poin. Poinnya berapa itu kalau gitu? Satu. Satu? Satu aja. Satu doang. Gak tau gue. Lu tanya aja sama orangnya. Jangan dia bikin rule. Gue kalau orangnya santai. Oke. Lu mau rule apa aja gue ladenin gitu. Poinnya berapapun lu akan escape. Iya. Bebas. Apa ya? Apa ya? Accept. Accept gitu. Jadi tolol juga. Iya. Siap kalau gitu. Oke. 10 juta masih berlaku. Masih berlaku. Masih berlaku. Oke. Iya gue pake safe care dulu. Pinggang gue udah mulai pegel soalnya. Nih, safe care. Yang paling mahal. Soalnya pinggang gue tuh sekarang udah mulai sakit. Usia gue. Jadi ini pake safe care ini. Yang strong. Ini ngebantu. Biar gak terlalu ngilu. Oh. Usia om. Tapi gimana? Jago. Belum ada yang bisa ngalahin. Safe care beli gimana bang? Susah. Safe care, safe care beli. Gak jago. Itu safe care ya? Safe care beli gimana? Safe care. Safe. Safe care. Safe care. Lo bisa beli di Tokopedia. Lo bisa beli di warung-warung terdekat ada. Ingat yang paling mahal. Aromaterapi yang paling mahal cuma safe care. Ada harga, ada kualitas. Tidak. Tidak. Eh, kena mata. Kena mata. Kena mata. Tambahin lagi ya satu bang. Oplah, kena mata wey! Tadi saya sudah make sure ke basket sobo. Katanya dia oke main dengan rule streetball. Rule streetball, oke. Pertanyaannya adalah. Back to papa, poinnya berapa? Dia jadiin dua aja deh. Dua semua aja. Dua semua. Back to papa, dua poin. Oke. Are you ready? Ya, I'm on it. Oke, let's bring it on. Bring it on. Where's the dance at? Tidak. Jadi, hitungannya. Nick sama poin? Trik, kalo ngetrik berapa poin? Tujuh aja ya. Nah, poin tujuh. Panas. Ya bodo apa tau panas. Udah datang sini. Oh iya, iya, iya. Berani kesini berani berdarah. Seperti pemain-pemain yang Mas Denny Sumargo undang dah. 10. Udah dong. Sekarang kita harusnya 21 poin. Itu, jadi 2 poin, 3 poin, sama dari tengah 5. Oke deal, yaudah kalau gitu. Rumah sakit dekat Kak? Hah? Rumah sakit? Oh nggak usah pake rumah sakit. Sampai 21. Ada info. Welcome back to Basket Life. Kali ini gue sudah bersama dengan Ustadz. Mike Charlize yang pernah nantang gue di Epistotian dulu. Tahun lalu Bang. Tahun lalu. Ustadz! Ustadz! Let's go home! Sekarang dia kembali lagi. Karena waktu itu fisiknya kurang kuat. Sekarang katanya fisiknya udah lebih kuat. Gue kayaknya nggak streetball kali ini. Gue pengen lihat ketika pro game. Ketemu dengan streetballer kayak gimana jadinya. Sorry ya. Gue udah kasih lu kesempatan. Eh, go for duluan. Biar orang di luar sana tau siapa gue. Mereka pikir semua main. Waduh. Eh, kalian penonton bodoh. Kok pikir aku main itu? Itu aku serius. Astagfirullahaladzim. Stad, kasih tau siapa gue dulu, Stad? Daddy Sumargo. One and only pro. Celebrity. And... Very nice guy. Yang nge-ramp. Basket, basket. Ayo. Pokoknya orang baiklah. Let's go. Bismillah. Let's go. Game on. 5. Boleh istirahat. 2 poin. 2 poin ya. 2 poin. Tadi katanya ada infus. nah, 2 poin aja, baru 2 poin gak apa-apa, gak apa-apa, kita ikutin anturansi, bro oke, San oke, cakep kasih lah, kita iyalah, jaga aja, jaga gak bisa gaya dia, gaya dia hampir aja, boy asik ayo, Pak Nene ayo, wajar speed baru 20% back up apa, 2, masuk 2, 6 go go gak usah butuh istirahat malu mati head gila, kuat banget gila, kuat banget 8 siapa yang MVP bilang? padanya keras 6 kali hardian iya memang nih, bengkok oke kaki, hajar tuh, bengkok tuh jari jari ustad bengkok masa bengkok sih Ustadz? mana bengkok? bukan, langsung patah wow gila, keras banget badannya hahaha 2 point kan? 2 point tapi tadi dapet ya? dapet, dapet 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 poin dapet poin ga itu dapet berarti ko 13? 2 point plus 12, 13 13 iya cepet juga ya? kan kesitu yang mau main-main begituan hahaha gua sih biasa aja begituan hahaha gak pake tangan lagi juga blok pake kepala bisa kan? hahaha aja iya, back to papa lagi nih eh, tidak adah Aaaaaaah nah, edingnya nda bangat meheheheheheheheheheheha eeha! hahahaha haaaa besar muga ha? Bisa lah, bisa, dia capek Back to papa 2 poin, tambah 2 poin 4 Berapa? 17 17 Kenapa itu papa? Apa lagi? 2 kali itu berapa tuh, Ustadz? Sudah banyak itu Sudah banyak tuh, 4 4 berapa? 4 berapa abis tuh? Abis, gak apa, aku 4 Udah berapa ya? 6 Ayo Lik ke papa tuh Push, 3 poin Push, 3 poin Jangan aman gak? Aman, aman, aman Gak ada alasan? Oke, jangkap Itu baru basket roller Lo jaganya pro aja Lo jaganya pro aja Tidak lah Iyi Eh, eh, eh Eh, eh Eh, eh Tidak Bener dah Disuruh main ABL masih bisa Gila Gila Tapi gimana nih poinnya? Siap, siap Jauh banget, 9 Akhirnya dipur lagi sampai 30 poin Abis gila defennya dimana-mana Tidak orang udah ngejarak Dia langsung udah disana coba Tapi stamina masih oke Stamina masih oke, cuman jinnya ini yang saya pertanyakan Hahaha Ini harus di Rukiah nih Saya curiga bener Hahaha Bola lempar masuk, coba Apaan itu? Kalau logiknya manusia gak ada Ini pake jin udah Pake jin itu Hahaha Kasih gue waktu sehari, gue Rukiah Hahaha Bener, barengan sama dia Biar teriak-teriak, bugun gulung dia, demam dia Hahaha Kucunya patah tuh bang Iya, kenang-kenangan katanya terakhir Dulu gue banyak kasih kenang-kenangnya Ada yang gigi yang hilang Ada yang gak gue bolong Tauran, itu Tauran Enggak, soalnya kalau gue main pro emang beda pasti Taurannya gak akan sama Makanya gue gak pernah main pro Bahaya Gigi, sombong kali Sombong Iya, main pro itu kan Awas, enggak, enggak Pintunya ini Ah Yuk Katanya lu ada jinnya bang Ada jin Bukan tadi Jangan dong ya Oh bercanda, bercanda Maksud gue ada jinnya Bercanda, bercanda Eh, bola siapa nih Tadi Poin terakhir Oh iya, gue Ayo Ustadz Pergi memburu Tantai Hahaha Kalau Ustadz trik ya Kena kan Kena kan Sombi, elah Gak, gak jadi konten deh Gak jadi konten Gak jadi konten Gak jadi konten Nih Eh He 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 Wet! Jaipongan, Jaipongan 3-pointers Itu straightball banget tuh, depok kayaknya Jaipongan Jaipongan 2 poin 2 poin Berapa dok? Bula Bula gue ya Jangan jarang Itu Aut sendiri Katanya stamina nya udah oke nih Latihan cuy, bener semenjak abis tahun itu dia latihan Kaminanya udah berubah Luma kan gue pura-pura kemarin Oke 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 Hehehe 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 30 ya? Gue kejar Masa Adi ini masih Aduh Aduh gue Rookie Udah Lu mau trick shot? Gue kasih 10 poin 10 poin ya? Ya Kenapa gue kasih 10 poin? Karena orang ga biasa Oke Bener ya? Coba Saya bukan sombong Mana? Hey, take note One shot, one attempt One shot, one attempt One shot One shot, one shot, one shot Oh, trick shot lagi? Ya mas Gue kasih Kalo masuk Berarti Penat Wah, yang mundur nih Buat kamu, baby Aku mau bilang hi to my wife Wish me luck Make duel for me Oh my god Masuk Cuma replay Masuk Masuk Tidak Entah Lu datang Lihat Bukan masalah nantengin? Iya, apa? 10 juta ilang, bodoh Makanya itu bang Bayar juga di itu Seperti Netsense Bang, gue gaada bang Sikit gua lagi Jadi sebenernya kan Yang gue bingung tuh Lu kan ngubungin gue mulu Lu kan cerita mau nge branding kan? Iya Tapi kan lu basket Blendingnya Terus kenapa jadi sembako gitu Ya itu Jadi Mertua tuh di Cianjur udah tua Jadi Untuk regenerasi Ngambil alih Usaha agriculture itu Gak ada lagi Karena kan saya nikahin anak Anak perempuannya Sebenernya jadi bingung Larinya kemana Kemana itu kan Masih belum tau nih Mas Denny Iya keliatan bingung Iya Karena kita kan baru lepas Dari 15 tahun profesional Jadi bingung Mencari gue kemana Iya yang gue bingung adalah Lu nantangin gue main basket Iya Terus Lu bilang sama gue Apa Ini Personal branding aja Soalnya mau bantuin jualan sembako Kan ga nyambung Sekalian Jadi jauh banget gitu Sekalian maksudnya kan Kalo Gue jual sembako Online sembako Terus Gue Apa Pasang Untuk Advertisement muka gue Gue kan kalo ada yang kenal Lu yang main sama Denny Semargo Beras gue kan main naik bang Oh Naruh emang Engga Ya sebenernya engga Cuman kita mendapatkan Konsumer itu lebih cepat gitu Jadi ada Ada marketing ininya lah Mas Denny kan orangnya lebih Expert di bidang branding dong Pasti Gue pengen tau Biasanya kan gue ngundang orang Juga gue pengen tau Iya Selain untuk kontennya sendiri Gue juga pengen tau Ini orangnya arahnya mau kemana Iya bener Kalo misalnya Arahnya kayak tadi Ya gue pasti kan bantu Ga pengen ga ya Namanya sekarang Kondisinya lagi susah Iya Emang lu sesusah itu Nah itu kan pertanyaannya Ya sebenernya sih kalo dibilang susah Gue sih masih bisa survive Masih survive Cuman Cuman kan gue dengan adanya Ini kan universal banget Marketing seperti Bisa di konten Denny ini Luar biasa Gue aja kemarin Waktu balik kampung aja Udah langsung Pak Ustadz Yang sama ini ya Itu lagi main basket Oh Ball handing ini boleh juga Ya Belajar gini-gini Terus ada offer juga kemarin Dia bilang Dia bikin kelas dong Kelas apa Ya ball handing private gitu Oh kebetulan Di sekolah kan dulu Sempat Ngajar juga kan Jadi ibaratnya masuk konten Pembasket sombong Ngebantu brandingnya Pak Ustadz sendiri juga Iya Terus kemudian Itu juga bisa bantu Untuk jualan Bisa Sebenarnya Mas Denny saya potong ya Keberkahan saya bisa masuk ke konten ini Banyak banget loh Saya Sehingga saya ketika bertemu orang Pun juga Masuknya ngobrolnya enak silaturahminya Oh iya Gini Jadi ada Jadi ada Langsung ada jembatan gitu Terus terang konten Mas Denny Berkah banget Semenjak saya pulang kampung kemarin itu Terus apa yang bisa gue bantu buat lu Ini aja udah senang banget Udah Udah ini gitu Udah Udah ada jembatan bagi saya Bisa ngobrol sama orang Bisa Jurhat gitu Masalah Perkara Bagaimana solusi hidup gitu Nah harapannya Ustadz Kalau Dari konten ini Habis konten ini apa Habis dari konten ini Ya terus terang Saya nyat memang ada safari dakwah Tahun depan Safari dakwah Saya mau tahun depan Mau gerak di Jawa Barat Tapi yang dari Jawa Baratnya minta Kami geraknya di Kalimantan Mohon doa Mas Denny Biar bisa Kejarah kontennya Ya intinya biar dikenal banyak orang Ya Dikenal banyak orang pasti Itu udah pasti bonus Terus kemudian Usaha Ustadz juga sendiri Bisa Lebih mudah gitu kan Karena dikenal banyak orang Gitu kan Branding Brandingnya kesitu kan Iya Jadi Mau jualan sembako Buat bantu keluarga Iya Terus juga buat usaha sendiri Iya Juga bisa jalan Gitu kan Ya kita doakan lah Ya makasih banyak Mas Denny Ya semoga kontennya Bisa memberikan berkat Untuk banyak orang Betul Ya Ustadz kalau gitu Jadi Makasih Jangan dilawan lagi Ustadz Hidup itu diterima Ustadz ya Setengah lapangan juga gak kuat Udah cukup Sulap lagi Pak Sulap Udah lah Mau Ustadz jangan sulap-sulap Ini kita dikasih ke dia Untuk kenang-kenangan Kemarin dapet gak Pertama Gak dapet ya Belum ya Belum ada Pak Udah di konten Mas Denny udah cukup Gue terimakasih banyak Ustadz Karena sebenarnya konten kita itu ya Mungkin banyak yang orang belum nangkep Haji Haji Gue dulu main basket itu 11 tahun bro 8 tahun Eh 8 jam sehari gue berlatih di lapangan Kalau lo tanya pebasket sombongnya sebenarnya Dini Sumar gue atau muda Karena gue tidak pernah memandang siapapun Di dalam hidup gue dalam perjalanan basket gue sesombong itu gue Karena menurut gue value seseorang itu bukan terletak di masalah bacotnya dia Atau gayanya dia atau komentarnya dia Kalau lo laki Itu ke lapangan Lo latihan 8 jam Lo tunjukin dengan prestasi Jangan banyak cincong Gitu loh Dan orang-orang di Indonesia Yang ngerasa dirinya hebat dengan komentarnya dalam olahraga basket Lo ketemu the real pebasket sombong Baru lo membacot di lapangan Karena kalau lo ngerasa diri lo sebat itu Dan lo mau bandingkan orang Indonesia dengan orang luar Itu salah saja Tapi saya punya pride Saya main untuk Indonesia Dan kalau orang Indonesia tidak men-support saya Dan membandingkan saya dengan orang luar negeri Gue aduh nyali gue Itu baru pebasket sombong Bawa orangnya kesini Jangan cuma ngomong Prestasi gue 11 tahun Walaupun nomor gue 40 Dan gue udah kalah stamina Nyali gue gak mundur Itu baru orang Indonesia Ini pesan untuk semua penonton pebasket sombong Ya Yang ngerasa dirinya hebat dengan komentarnya Deni Sumargo Memang sudah tidak jago Tapi saya punya nyali untuk lawan dan bikin orang berdarah Prisip gue cuma satu Kalah boleh Lawannya berdarah Maka kau Parah kan aku? Masalah Belum tau dia Ini berdarah sih Siapa yang mendain kursinya? Siapa yang mendain kursinya? Siapa yang mendain kursinya? Hany! Kami bisa bawa Lepas 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 Selamat Kelewatan 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 Saya juga punya siap-siap Ustadz Buat Ustadz Mau di rumah lagi kurang enak badan Ya kan? Siapa yang resmi? Ya kebetulan Ini sponsor resmi ya Olimpiade Olimpiade 2.500 Thank you Ustadz Kelewatan Kada Beb completamente